Taman Merdeka Kota Metro merupakan tempat wisata dan simbol ikonik Kota Metro Taman Merdeka Kota Metro menjadi destinasi wisata unggulan yang ada di daerah Kota Metro Taman tersebut menjadi destinasi wisata toporik bagi semua orang tanpa terkecuali Fasilitas yang ada di Taman Merdeka Kota Metro cukup memadai dengan adanya tempat spot yang sangat ikonik, menarik, dan unik Lokasi Taman Merdeka Kota Metro sangat strategis dan berada di tengah-tengah pusat Kota Metro Letaknya pun juga berada di suatu persimpangan, jalan, dan dikelilingi dengan gedung atau fasilitas publik lainnya Alamat lengkap dari Taman Merdeka Kota Metro berada di jalan Tahanasution di Mokro Metro Pusat Kota Metro Profesu Lampung Taman Merdeka Kota Merdeka Kota Metro berada di depan rumah dinas Ketua DPRD Kota Metro dan Wali Kota Metro Untuk arah barat terdapat Masjid Takwa yang juga merupakan salah satu ikonik yang ada di Kota Metro Kemudian ada pusat perbelanjaan modern dan tradisional, Samsat, dan lain sebagainya Sedangkan arah timur, Taman terdapat Gereja, Rumah Sakit Ahmad Yeni Metro, Bank R.I. Syariah, dan Bank Lampung Taman Merdeka Kota Metro menjadi salah satu ikonik wisata hit yang ada di Metro Yang juga merupakan suatu yang patut diakui bahwa Taman Merdeka Kota Metro merupakan salah satu taman yang cantik, indah, dan rimbun Tempat ini menjadi ciri khas yang ada di Kota Metro yang paling dikenal jika masyarakat yang ada di luar Kota Metro datang ke Kota Metro Sudah pasti Taman Merdeka Kota Metro menjadi salah satu tempat tujuan untuk dikunjungi Fasilitas Taman Merdeka Kota Metro Sehingga Taman Merdeka Kota Metro menjadi salah satu taman ikonik menarik untuk dikunjungi Fasilitas Taman Merdeka Kota Metro cukup memadai Namun fasilitas yang ada sangat ikonik, unik, dan menarik Maka dari itu, fasilitas Taman Merdeka Kota Metro menarik perhatian banyak orang untuk berkunjung ke Taman Merdeka Kota Metro Fasilitas yang pertama adalah akses free wifi Nah, fasilitas pertama yang ada di Taman Merdeka Kota Metro yaitu akses free wifi Fasilitas ini menjadi salah satu faktor Taman Merdeka Kota Metro sebagai tempat nongkrong favorit Biasanya Taman Merdeka Kota Metro ini Padat dikunjungi oleh pemuda dan pemudi, pelajar, dan lain sebagainya Guna memanfaatkan akses free wifi Sepuasnya tanpa dikenakan biaya speser pun Nah, menjadi kontradiktif hari ini Selama pandemi covid-19 Bahwa pengunjung yang datang ke Taman Merdeka Kota Metro cukup sepi Seperti yang di dalam video saya ini Video ini saya ambil kurang lebih pukul 10 Waktu Indonesia Barat Seperti yang sahabat lihat Bahwa pengunjung Sangat sepi sekali Seperti yang sahabat-sahabat lihat di video saya ini Kemudian Fasilitas yang kedua dari Taman Merdeka Kota Metro Toilet Mainstream Khusus untuk fasilitas yang satu ini menjadi fasilitas yang cukup unik dan langka Toilet yang ada di Taman Merdeka Kota Metro sama dengan toilet pada umumnya Hanya saja ada sesuatu yang membedakan Antara toilet yang satu ini dengan toilet yang lainnya Hal ini adalah letak toilet Toilet ini yang ada di Taman Merdeka Kota Metro ini tidak berada di atas tanah melainkan berada di dalam tanah Koilikan ini menjadi hal yang cukup langka dan mungkin menjadi satu-satunya toilet yang ada di bawah tanah yang ada di Kota Metro Untuk bangunan toilet bawah tanah ini sama seperti toilet pada umumnya Hanya saja letak dari toilet yang tergolong cukup mainstream dan langka Kemudian Fasilitas yang ketiga Care 3D untuk fasilitas yang satu ini menjadi fasilitas kehidupan yang cukup eksklusif dimana acara ini menjadi momen yang sangat penting bagi masyarakat yang ingin hidup sehat Bukar di pagi hari Nah dengan fasilitas ini masyarakat Kota Metro biasanya datang bertumpul di pagi hari biasanya dilaksanakan satu hari dalam satu minggu tepatnya setiap hari minggu Biasanya pengunjung zaman mendekat Kota Metro sangat padat akan tetapi selama pandemi lagi-lagi pandemi masyarakat Kota Metro tidak lagi melakukan melakukan aktivitas atau kegiatan kayak 3D Kemudian fasilitas yang keempat bahwa Taman Merdeka Kota Metro free destinasi atau non-stop 24 jam nah fasilitas ini menjadi satu faktor wisata favorit dan sangat dan atau cukup recommended bagi pengunjung Taman Merdeka Kota Metro kapanpun tanpa terikat waktu dan gratis free non-stop selama 24 jam kemudian fasilitas yang kelima yaitu support Taman Merdeka Kota Metro selain fasilitas yang ada menjadi sorotan publik support yang ada di Taman Kota Metro juga terkenal perhatian karena support yang ada di Taman Merdeka ini cukup ikonik menarik beberapa diantaranya sangat legendaris dan menyimpan kisah paling bersejarah yang ada di Kota Metro Taman Merdeka Kota Metro Spot yang ada di Taman Merdeka Kota Metro diantaranya adalah Tugu 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 ini menjadi support utama yang ada di Taman Merdeka Kota Metro karena Tugu ini menyimpan suatu kisah yang bersejarah bagi keberadaan Kota Metro sehingga fungsi dari Tugu ini sebagai simbol dan sekaligus identitas Kota Metro Bola pada Tugu ini dibuat dari material perunggu dan mempunyai desain yang hampir mirip dengan tropi Liga Eropa kemudian Spot yang kedua I Love Metro Spot ini juga menjadi salah satu Spot yang ada di Taman Merdeka Kota Metro yang cukup ikonik dan menarik buat para penghujung pemuda dan pemudi untuk bersuap foto kemudian Spot yang ketiga Asmaul Husna di Taman Merdeka Kota Metro terdapat Spot khusus yang sangat religius dimana dalam Spot tersebut terdapat tiang yang tersusun secara rapi diatas tiang-tiang tersebut bertulisan Asmaul Husna itu saja video saya kali ini menyampaikan tentang sekilas Taman Merdeka Kota Metro Taman Merdeka Kota Metro keunggulan yang ada di Taman Merdeka Kota Metro Taman Merdeka Kota Metro Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini mohon kritikan dan sarannya agar diperbaiki untuk video-video selanjutnya yang penyakit tersebut 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 Terima kasih.